Intro Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami Cornelius Media dalam program Morning Spirit. Mengawali bacaan rendungan pagi kita hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, kami membutuhkan saat ini adalah tuntunan roh kudusmu ya Tuhan. Kami mau belajar firmanmu sebelum kami memulaikan aktivitas kami di hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian kami semua. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Judul rendungan pagi kita hari ini, Rabu 24 Agustus 2022 adalah, Mereka telah mencuci jubah mereka. Ayat inti terdapat dalam wajah 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuhanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak dombah. Di atas laut kristal yang di depan tahta itu, Laut kaca yang bening itu seakan-akan bercampur dengan api begitu berkilau-kilau dengan kemuliaan Allah. Berhimpunlah rombongan yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Mereka berdiri bersama anak dombah di Bukit Sion, Memegang kecapi Allah bersama 144 ribu orang yang ditebus dari antara manusia. Dan kemudian terdengarlah bagaikan besau, airbah, dan bagaikan deru guru yang dasyat. Bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah melewati masa kesusahan seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya suatu bangsa. Mereka telah menanggung penderitaan masa kesusahan Yaakub. Mereka telah berdiri tanpa pengantara selama pelaksanaan terakhir penghakiman Allah. Tetapi mereka telah dilepaskan karena telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak dombah. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 684. Yang paling ditinggikan dari umat tebusan yang berdiri di hadapan tahta Allah dan anak dombah berpakaian putih, menang mengatasi konflik karena mereka telah melewati kesengsaraan besar. Mereka yang telah menyerah pada keadaan daripada terlibat dalam konflik, tidak akan tahu bagaimana bertahan di hari itu. Ketika kesedihan akan menimpa setiap jiwa, di mana seandainya Nuh, Ayub, dan Daniel ada di situ, mereka tidak dapat menyelamatkan satupun anak-anaknya karena setiap orang harus menyelamatkan jiwanya dengan kebenerannya sendiri. Testimonis Jilid 5, halaman 215. Saudaraku, satu sukacita yang luar biasa ketika kita nanti masuk ke dalam kerajaan surga menjadi bagian dari umat pilihan Allah sendiri. Umat yang bisa berdiri di hadapan tahta Allah dan anak dombah dengan pakaian putih. Kita yang menang dari konflik dan telah melewati kesengsaraan atau kesesakan besar. Tuhan memberkati kita semua, mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firmanmu di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Hari ini dalam setiap langkah hidup kami, kami mau serahkan ke dalam tanganmu saja. Kami mohon tuntunanmu ya Tuhan di hari ini. Kami bawa doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah bacaan rendungan pagi kita hari ini. Dan jangan lupa untuk share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok pagi. Sampai jumpa.